Kasus hilangnya saldo rekening nasabah Bank BRI terus berlanjut. Kali ini BRI Cabang Serang, Banten dituding tak bertanggung jawab. Hal ini karena meski sudah melakukan audiensi, namun BRI tidak berpihak pada nasabah. Kantor Cabang BRI Serang, Banten kembali digeruduk masa dari Ormas Kesatuan, Komando Pembela Merah Putih, KKPMP, Senin Sore. Aksi ini merupakan yang kedua kali dilakukan oleh Ormas, karena aksi pertama tak direspon dengan baik oleh jajaran BRI. Sehingga korban pun kembali mengerahkan Ormas untuk aksi di depan kantor BRI agar BRI mau bertanggung jawab atas hilangnya uang nasabah bernama Darsana asal Pamengkang, Kabupaten Serang, Banten. Setelah lama beraksi, pihak BRI pun mempersilahkan perwakilan Ormas dan korban untuk audiensi bersama pejabat bank tersebut. Namun hasil audiensi tak sesuai harapan, di mana BRI tetap menghindar dari tanggung jawabnya. Korban pun hanya bisa mengeleng-eleng kepala karena BRI berbelit-belit tidak mau bertanggung jawab, sementara uang 283 juta rupiah miliknya hilang akibat mobil banking error pada bulan Maret lalu atau jelang hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ketua Ormas KKPMP Banten, Jeri Kaspor mengungkapkan hasil mediasi korban dengan pihak BRI tidak ada titik temu. Pernyataan BRI berbelit-belit dan sukar dipahami oleh korban. Sehingga korban pun keluar lebih awal dari ruangan karena merasa kecewa. Itu tidak ada titik temu dan dari BAN BRI tersebut mengarahkan buka LP ke polisi? Ke polisi. Arti BRI tidak tanggung jawab nih Pak? BAN BRI sekarang ini beliau tidak tanggung jawab. Alasannya kenapa Pak? Alasannya beliau itu ada pihak yang berwajib untuk dalam arti nasabah BRI melaporkan. Ada rencana mau laporkan Pak? Ada rencana mau laporkan? Ya, harus melaporkan ke pihak polisian atau yang tanggung jawab untuk yang polisian. Jadi menambahkan hilangnya tabungan nasabah BRI asal Kabupaten Serang diduga, tak lepas dari ulah oknum BRI sendiri. Karena itu korban akan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib.